Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The Novara And we are the Earth Oke guys, jadi ini Gue mau nunjukin salah satu pekerjaan kita Kalau Ngerjain double cabin ya Pertama nih, kita kemarin udah angkat-angkatin Bodi-bodinya, ini kita lepas sampai tinggal sasis Nah, nanti ini bodi udah Karena kalau cat sasis dulu Overspray Jadi kita cat bodi dulu, nanti ini kita cat Hitam lagi, kayak standar ya Jadi ini belum kita cat, kita siapin dulu nih Nah, buat dari gini kelihatan juga Kalau Ini shockbacker ternyata udah ganti pake Amada Extreme Shockbacker ya, jadi ini Sebenernya udah ditinggin dikit ya mobilnya Tapi Kayaknya harus kita ganti nih, karena Kaki-kaki udah gak enak Nanti kita ganti, kenal pot juga kita mau ganti nih Buat tenaga Terus Ini nanti kita cat hitam Kita bersihin semua Nah, ini Bodi-bodi, kenapa harus dicopot nih Baknya, karena bodi belakang ini Kalau baknya gak dicopot itu Gak bakal bisa ke cat Tapi, kalau misalnya kita gak cat dalemannya Misalnya kita gak lepas nih Ini kelihatan nih nanti Warnanya masih putih Karena mobilnya warnanya putih nih Makanya kita copot, ini baut-baut kita Tutupin gini, supaya si dratnya gak kena cat Gitu, jadi tetep ada bautnya Oke, terus untuk Bodinya sendiri Kita udah cat semua nih Sampai atas-atas segala, udah dicat Nanti kolongnya menyusul Terus daleman pintu nih, bisa dilihat juga Kita udah cat semua Sampai dalem-dalem sini kita cat Semua dicat nih Kalau ini kita gak cat, karena ada peredam Daleman sini ada peredam, jadi kita gak cat Ini sekalian gue buka-bukain ya Nah, ini Ada peredam Oke Jadi kita gak cat, karena bakal ngotok juga Kalau dicat gitu Begitu juga depannya nih Hmm Jadi, cat semua Kalau interior nanti kita ganti joknya Terus untuk fender udah jadi Terus untuk fender udah jadi Kita lagi karbon, fendernya karbon coy Nanti fendernya karbon, jadi keren banget Itu lagi di belakang nanti Kita gak tujukan dulu Terus daleman mesin juga nanti ini dicat Mesinnya juga kita upgrade lagi Nah, daleman-daleman sini sebenernya ketutup Sama plastik ya Plastik hitam yang cover wiper gitu Cuman ini kita Tetep kita cat Semua kena nih, sampai dalem-dalem sini Supaya Kalau emang lagi dicopot-copot semua ya gak ketahuan nih Mobil pernah warna apa Jadi kita menghilangkan jejak Gitu Terus bemper depan juga udah jadi Lagi dicat di dalem Sama kapasin juga di dalem Nanti kita tunjukkan Oh ini bemper depannya disini Bemper depan udah jadi Oke gitu Nanti kita pasang Dan over fender Ini pokoknya nanti keliatan tinggi banget Karena bempernya cuma sampai sini nih Gitu Nah, terus Pelek nanti kemungkinan besar diganti Ini kan stiker nih ya Tadi saya mau dicat Ini kan stiker Ini stiker nih Bisa gue klotok sekarang Oh my god Warnanya sih udah gak masuk banget ya Karena kan tadinya bodinya ada biru-biru Makanya peleknya di stikerin biru juga nih Cuman kalau sekarang tuh udah gak masuk Jadi kemungkinan gue pengen hitemin atau Kita lagi Udah nemu si peleknya ya buat ini Nah Ini dicopot Tuh Aslinya dia polish nih Aslinya polish Nah gini aja langsung better ya Kalau tadi biru tuh kayak nabrak banget Cuman sih gue Lagi ngobrol sama omnya Buat kayaknya peleknya harusnya mendingan diganti Pakai Ada lah Kita ada nyimpen Gitu Oke Terus untuk bak Ini juga kita nanti cat luar dalam Ini makanya kita copot kayak gini Ini udah siap cat juga Ini kita udah pilih-pilihin Ini sampai dalam-dalam sini nanti kita cat Tinggal kita bersihin kita cat nih Itu nanti kita Prepare juga Ini pokoknya harus kecet semua Terus Kapesin Gue tunjukin Nah Ini kita lagi gak boleh masuk Karena ini ruangannya vakum banget Kalian bisa lihat Ini proses kita Jadi kapesin dicat bisa Kayak gitu Nah Jadi Kita clear juga pake yang bagus Pake switch hacker Catnya juga pake switch hacker Ini lagi kapesin dulu Nanti kita langsung pasang juga Jadi kita nakit yang Semua yang di Kabin depan dulu Habis itu baru bak belakang Karena bak belakang itu Kenapa dicat terakhiran Karena kita mau cat sasis dulu Jadi ada proses-prosesnya ya Jadi gak langsung semua Karena kalau udah dicat Malahan nanti Baret-baret gitu Pas-pasang apa segala macem Ada overspray Jadi kita Biarin dulu kayak gitu Dan Bocoran nih buat kalian Malah gue iseng Ini udah gue poxy Ada yang mau tau buat apa Nah ini pelek buat si karimun Kita lagi prepare Dan itu gue maunya DIY Buat kalian setuju kita bikin DIY Buat Bikin cara-cara buat kalian Comment aja di bawah Nanti kita Bikinin DIY chat pelek kali ya Nanti ya Kalau kalian pada setuju Comment aja di bawah Nanti gue bikinin Dan Salah satu petunjuk juga Bedanya profesional Dan kayak gue Yang jarang ngechat Ngechat gimana Bedanya nanti kita bedain semua Tapi ya itu kalau DIY nya Jadi ya Kalian buat yang iseng-iseng di rumah Bosan lagi pepek AM Nggak bisa kemana-mana Mau ngerjain mobil Nanti kita bikin lah Kontennya gitu Oke Pokoknya buat yang kepo-kepo Langsung cek aja Instagramnya ini Earth Premium Nanti kita masukin foto-fotonya Yang udah beresnya di oven Jangan lupa juga subscribe Dan Kita punya tujuh Instagram Linknya ada di sini Langsung di kepo-in aja Yang pasti ini Navara Dikit lagi beres Dan Konsepnya lagi gue matengin lagi Buat yang bayang yang liat vendornya yuk Nah Ini Vendernya udah jadi Gue taruh di sini Nah ceritanya ceper ya mobilnya Nah ini vendornya Kita karbonnya Kita bagian list Sampingnya gini Buat apa? Jadi kalo malem Buat malem Kalo malem Detilnya itu kan gelap Jadi Pas malem tuh mobil kayak tinggi banget Si Radius rodanya tuh lebar banget gitu Pas siangnya detailnya keluar semua karbon Tadi kita mau hitam doang Tapi Berhubungin ini Head-onisme Kayaknya kalo hitam doang Kurang Head-on deh Jadi kita karbonin Ini Bagian sini ya Karbon Ininya nanti warna body Jadi 2 tone ya Silver fender ya 2 tone Makanya jadi kalo Udah Ngeliat gini sih Segini aja kan Padahal udah nempel ban Tapi ini rada gelap aja Langsung keliatan kayak Jaraknya tuh jauh banget tuh Kayak fendernya tuh disini Jadi mobilnya lebih keliatan tinggi Walaupun mobilnya gak usah tinggi-tinggi banget nantinya Kita kan emang tetep body lift nantinya mobilnya Cuman Gue tuh Pengen Menunjukin Ini mobil kalo malem tuh Orang sampe Buset udah apaan tuh Karena tinggi banget keliatannya Karena ini jauh gitu kan Salah satu yang bikin keliatan jauh itu adalah Vendernya itu dibikin tinggi Radiusnya Tapi Kalo bikin tinggi radiusnya Dalemannya tuh Keliatannya kurang rapih Jadi gue akalin begini nih Karbon Pas malem keliatannya kayak tinggi Pas siang Detilnya Gokil Gitu Sama yang nanti mungkin ini Makin gue karbon juga Kita udah bikinin Pelindung besi bawah Pelindung bumper bawah nih Karena Bampernya setengah Jadi kita bikin besi lagi nih Ini antara gue pengen cat kasar Atau karbon sih gue lagi galau Kalo karbon Lemahnya nanti baret-baret Kalo cat kasar Gak bakal baret kan Jadi ini yang lagi gue pikirin tinggal Bawahan bumper Tapi kalo fender udah pasti karbon Dan nanti itu di bag Dia ada kayak yang tutupnya gitu Tutupin bagnya full Itu nanti kita pasangin Dan kita mungkin bikinin kayak ada ducktail kali ya Nanti pokoknya kalian komen-komennya di bawah Ini Navara kurang apa Dan Pokoknya ini semua update Update semua nih Pokoknya upgrade semua Interior Mesin Body Kaki-kaki semua upgrade Jadi kalian punya ide-ide Langsung aja komen di bawah Nanti kita bahas Langsung semuanya Gitu Jadi mungkin Itu topik Begitu guys Thank you for watching And be the best on earth See you guys I'm going to be the best on earth That's it Terima kasih.